Intro Halo apa kabar? Halo kabar semua, senang sekali sehari ini Ayu Nintes dapat mencumpainya kembali dalam program kesehatan kita Dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM VT Radio Bandung dan 95,7 FM VT Radio Semarang Seperti biasa selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda Dan tema kita hari ini yaitu mengenai pemeriksaan laboratorium pada hepatitis Bagi Anda yang ingin tanya langsung silakan di 021-2520-366 atau mention pertanyaan Anda via Twitter di at El Sinta TV Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya Dan hari ini resumber kita adalah dokter-dokter Anggraini Iryani SPPK Beliau adalah dokter spesialis patologi klinik di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi Kita sapa dulu dokter yang sudah hadir di samping saya tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter Ya, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabarnya bagaimana? Baik Alhamdulillah, soalnya sudah lama ya, gak berjumpa, beberapa tahun gitu ya Sudah banyak sekali perubahan gitu ya, alhamdulillah tapi karar yang lebih baik dong gitu ya Hari ini dok akan membahas seputar pemeriksaan laboratorium pada hepatitis nih gitu ya Nah, kan hepatitis gitu ya dok ya Jadi jangan langsung membahas pemeriksaan laboratoriumnya dulu deh gitu ya Berkenalan dulu dengan apa sih hepatitis itu Karena kan banyak kasusnya ya dan banyak tipenya juga gak sih gitu ya Betul sekali Hepatitis itu bagaimana sih itu apa ya kira-kira dokter, silahkan Ya, jadi hepatitis itu adalah infeksi pada hati Ya, nah kita mesti tahu dulu sebelumnya hati itu fungsinya apa sih Jadi hati itu organ yang terdapat di sebelah kanan Ya, nah hati itu mempunyai fungsi sebagai berfungsi untuk mensintesis Atau memproduksi misalnya protein, terus faktor pembekuan darah, kemudian memproduksi karbohidrat, lemak gitu ya Nah, hati juga berfungsi untuk mendetoksifikasi dari misalnya metabolit obat, kemudian merubah amonia Kemudian hati juga berperan di dalam membentuk asam empedu, gunanya untuk metabolisme lemak Hati juga menjadi sumber tempat menyimpan darah Nah, apabila terjadi infeksi pada hati, itulah yang kita sebut sebagai hepatitis Infeksi pada hati, ya gitu ya Nah, hepatitis kan tadi banyak tipenya gitu ya Ada A, B, C, D, E, banyak ya, ada panjang gitu ya Tapi sebetulnya yang paling banyak terjadi di Indonesia Atau yang mau kita bahas nanti lebih dalam gitu ya Entah itu karena memang mungkin lebih bahaya atau ya kejadiannya yang paling banyak diantara jenis hepatitis yang lain Itu kira-kira yang mana juga dokter? Karena supaya kita jadi lebih fokus gitu ya pembahasannya gitu dok Kira-kira seperti apa itu? Ya, jadi hepatitis itu ada hepatitis A, B, C, D, E, G, G Nah, hepatitis itu berdasarkan penularannya Ada yang hepatitis ditularkan melalui fekal oral atau melalui makanan atau air yang terinfeksi Yaitu pada hepatitis A dan hepatitis E Kemudian hepatitis yang ditularkan melalui darah Yaitu hepatitis B dan C Nah, yang mau kita bahas hepatitis B aja ya Karena hepatitis B Kalau yang G tadi penularannya? Hepatitis G belum banyak diketahui Nah, hepatitis B itu karena yang nanti bisa menyebabkan Dan hepatitis B ini disebut juga hepatitis yang bersifat karsinogenik Karena dia bisa menyebabkan terjadinya kanker hati Kanker hati, dia hepatitis B yang karsinogenik Kalau yang lain-lainnya? Hepatitis C bisa, tapi kasusnya lebih sedikit Lebih sedikit, jadi yang paling bisa dilakukan paling bahaya ya Karena tadi kan karsinogenik gitu ya Jadi kanker hati gitu ya dok ya Hepatitis B tadi penularannya melalui darah tadi ya? Iya Tapi maksudnya seperti apa sih? Apa melalui transfusi atau Betul Apa ya kan banyak ya Apa ya contoh-contohnya yang bisa dokter paparkan Supaya kita jadi makin paham Karena resiko penularannya juga tinggi dan melalui darah Tapi seperti apa maksudnya? Silahkan Jadi hepatitis B itu ditularkan melalui darah ya Terutama melalui darah Karena virus hepatitis B ini disebutkan melupakan virus yang paling kecil yang bisa menginfeksi manusia Ukurannya itu sekitar 42 nanometer Nah Transmisinya atau penularannya itu bisa terjadi melalui kontak darah Dalam artis semua produk darah ya Transfusi tetapi pada saat ini produk darah transfusi sudah aman dan terbebas dari virus hepatitis B Kemudian bisa juga terjadi melalui kontak seksual ya Jadi dari penderita hepatitis kepada pasangannya Kemudian bisa juga terjadi melalui prosedur medis Yaitu terutama yang terjadi prosedur medis yang memerlukan atau melakukan adanya perlukaan Misalnya operasi, adanya penyuntikan, adanya insisi dan sebagainya Ada resiko juga ya Ada resiko, benar ada resiko Nah tetapi kan di dalam semua prosedur medis kita harus menggunakan semua barang-barang yang steril Sehingga kemungkinan untuk terjadinya kontak dan penularan dari penderita hepatitis kepada petugas medis juga berusaha diminimalisir dengan penggunaan barang-barang yang steril Kemudian penggunaan alat pelindung diri ya misalnya sarung tangan, masker dan sebagainya Kemudian bisa juga terjadi penularan dari ibu yang terinfeksi kepada bayi yang dilahirkan Terutama penularannya atau infeksinya itu bisa terjadi melalui jalan lahir Oh jadi bukan apa ya, bukan diturunan, apa ya istilahnya kan ini diturunan bukan sih penyakit hepatitis Bukan begitu ya pengertiannya Tapi resiko yang tadi misalnya ibunya hepatitis terus kemudian melalui jalan lahir bisa Bayinya bisa terinfeksi Bayinya bisa terinfeksi Hepatitis B juga gitu ya Kalau berdasarkan lifestyle tadi berdasarkan hubungan dengan pasangan itu maksudnya melalui apa ya Karena tadi kan hanya dijelaskan sedikit aja gitu ya Ini melalui kontak yang seperti apa yang dimaksud gitu ya Jadi penularan hepatitis secara kontak seksual Terutama dari penderita hepatitis yang infeksinya akut atau aktif Yang di dalam tubuhnya banyak virus hepatitis yang masih aktif yang masih cukup banyak Sehingga pada saat kontak seksual atau hubungan seksual itu kan terjadi perlukaan-perlukaan kecil ya Ada perlukaan mikro di mana tadi kan virus hepatitis itu virus yang sangat kecil sekali Sehingga pada kontak seksual bisa terjadi penularan dari penderita hepatitis kepada pasangannya Nah oleh sebab itu pada penderita hepatitis pasangannya juga mesti diproteksi supaya tidak tertular gitu Itu melalui liur atau apa bisa juga Ya kan terutama transmisi tadi kan lewat darah bisa juga lewat cairan tubuh Kemudian dari semen artinya dari sperma dan cairannya Kemudian dari liur juga bisa Maksudnya virusnya bisa berada di cairan tubuh, darah, kemudian pada sekret dari sperma Oh kalau yang mendesarkan jarum suntik ataupun penggunaan tato gitu ya Oh iya betul itu penting sekali ya Jadi nah satu lagi penularannya juga bisa melewat Tadi kan lewat adanya perlukaan-perlukaan kecil ya Kalau pada prosedur medis di rumah sakit kita bisa memproteksi Tetapi di lingkungan kan kadang-kadang ada kita membuat perlukan-perlukan kecil Tapi kita tidak begitu aware dengan virus hepatitis ini Padahal dia bisa menular lewat misalnya pemakan jarum suntik ya Pada apa ya mungkin orang-orang yang suka menggunakan jarum suntik bersama-sama itu nggak boleh ya Kemudian apabila memakai pisau cukur ya Di situ kan bisa ada perlukaan dari orang yang satu kita tidak tahu apakah dia terinfeksi Kemudian dipakai lagi pada orang yang lain Pakaian bersama, alat bersama gitu ya Kemudian penggunaan tato juga kan ada perlukaan di kulit Di mana ada darah yang keluar dari situ Nah itu juga bisa potensial untuk terjadinya transmisi virus hepatitis dari penderita ke orang lain Tapi artinya kalau tadi ya contoh pemakaian alat bersama ini kan juga unik nih Kalau dibahas lebih detail lagi ya Soalnya kan tadi alat cukur jelas lah mungkin ada pelukaan terus darahnya menempel dan dipakai bersama-sama Resiko penularannya terlihat gitu ya Tapi ada juga yang sering bertanya atau bahkan jadi membuat jarak gitu ya dengan pasien yang terjangkit dengan hepatitis B gitu ya Karena kita nggak boleh terlalu apa ya Misalnya melalui salaman atau penggunaan piring gelas atau handuk bersama Itu juga katanya jadi resiko penularan Itu kan kadang-kadang sering dianggap sebagai hal-hal yang momok yang jadi menakutkan Tapi sebetulnya bagaimana kalau ini mitos fakta yang perlu dibahas juga ini dokter? Sebetulnya nggak ya Jadi terutama kan tadi lewat darah Jadi kalau penggunaan salaman terus misalnya pakaian, peralatan makan sebenarnya tidak terlalu Virusnya tidak menyebar di sana sebenarnya Jadi itu sih nggak apa-apa Yang mesti kita jaga sekali adalah kontak darah ya Kontak darah Kontak darah Itu mesti dijaga sekali hati-hati Oke dokter kita jaga dulu sebentar Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya Lebih dalam lagi ya pembahasannya ya Baiklah pemirsa jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Kami akan kembali sesaat lagi Ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di program dokterku Disharikan langsung dari studio L Sinta TV 94,8 FM V Terdia Bandung dan 95,7 FM V Terdia Semarang Masih membahas mengenai pemeriksaan laboratorium pada hepatitis bersama dengan dokter-dokter Anggrayni Iryani SPPK Beliau adalah dokter spesialis patologi klinik di rumah sakit Islam Jakarta Pondokopi Dan dokter dilanjutkan kembali Pembahasannya Sekarang aku mau nanya lebih detail lagi Ketika seseorang ini tertular Dari orang yang sebelumnya sudah ada penyakit hepatitis B Sebetulnya virusnya itu memang langsung banyak Ada di dalam tubuh dan benar-benar aktif Sehingga dia juga resiko menularkan lagi ke orang-orang sekitarnya Atau bahkan anggota keluarganya Atau butuh masa inkubasi yang seperti apa sih gitu kira-kira Sehingga perjalanan penyakitnya kita jadi jauh lebih paham seperti apa itu dokter penjelasannya Ya jadi virus hepatitis B ini Dari dia mulai menginfeksi sampai timbul gejala Atau disebut juga masa inkubasi itu sekitar 45 sampai 160 hari Sekitar 1 sampai 3 bulan Nah kemudian virus ini karena virus itu kan dia hidupnya di dalam sel Jadi virus ini akan mencari sel hati Dia akan masuk ke dalam sel hati dan memperbanyak diri di sana Oleh sebab itu sel hatinya akan rusak gitu Nah pada hepatitis Gejala yang bisa terjadi tentu saja Adanya pembesaran hati Kemudian ada mual muntah ya karena hatinya membesar sehingga Menyebabkan mual dan muntah Kemudian ada demam ya karena infeksi virus Pasiennya demam Nah yang paling khas adalah ada gejala kuning Jadi kadang-kadang disebut sebagai sakit kuning Kuning itu terlihat dari mata konjuntifanya kuning Kemudian kulitnya kuning Dan juga buang air kecilnya menjadi berwarna lebih pekat seperti teh Nah itu gejala yang khas untuk infeksi hepatitis virus Karena ciri khasnya ini kuning lah ya orang Pasti cari tahu deh ini jangan-jangan Curiganya ke arah hepatitis gitu ya Nah berarti kalau bicara tadi gejalanya sudah nampak ya gitu ya Sehingga pemeriksaannya untuk memastikan Karena ini bicara pemeriksaan laboratorium ya Walaupun mungkin ada pemeriksaan-pemeriksaan lain juga ya Yang bisa dijelaskan Tapi standarnya ini memang dengan periksa darah Dan ingin tahu apanya saja dokter dari situ Jadi kalau kita ingin tahu kita terinfeksi hepatitis nggak ya? Nah di laboratorium setiap rumah sakit ya bisa melakukan pemeriksaan screening Apakah seseorang terinfeksi virus hepatitis atau tidak Jadi yang kita periksa adalah HBS AG HBS AG Iya Jadi HBS AG itu adalah Jadi virus hepatitis itu mempunyai struktur Dia punya di luarnya itu ada envelope ya Atau apa Yang membungkus virus itu Seperti envelope Nah disitu di permukaan envelope itu ada partikel namanya HBS AG Oke Nah HBS AG inilah yang bisa dideteksi di darah Kalau HBS AG nya positif maka itu confirm terinfeksi virus hepatitis B Itu adalah pemeriksaan yang paling sederhana untuk melakukan screening Untuk mengetahui apakah di dalam darah seseorang ada virus hepatitis atau tidak Tentu saja dengan gejala-gejala yang sudah diketahui sebelumnya ya Ada demam kemudian gejala tadi ya Mual muntah sakit kuning Kemudian konjuntifannya kuning ada pembesaran hati Kemudian dikonfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium HBS AG nya positif kita bisa confirm bahwa pasien ini terinfeksi hepatitis B Dengan HBS AG Atau kalau untuk mengetahui lebih dalam lagi Fungsi dari hatinya sendiri begitu ada pemeriksaan lanjutan lagi Oh iya Jadi selain HBS AG kemudian juga kita tahu tadi kan karena virusnya menginfeksi hati Maka pemeriksaan atau marker untuk enzim hati itu meningkat Seperti SGOT, SGPT, Gamma GT itu meningkat Nah ini menandakan bahwa benar ada infeksi hepatitis Kemudian untuk mengetahui lagi apakah infeksi ini sedang aktif Atau penderita ini infeksius atau tidak terhadap orang di sekitarnya Maksudnya kita tentukan dengan pemeriksaan HBE AG Jadi kalau HBS AG positif, HBE AG positif itu menandakan penderita ini sedang sangat infeksius Oke Untuk orang-orang di sekitarnya Oke Nah dari hasil itu kan pasti bakal ketahuan ya apakah tadi orang ini Istilah dalam tanda kutip ya Jadi mengancam yang lain gitu ya Menular Ya menular kan itu tadi resiko penularannya tinggi gitu ya Dan ada juga yang mungkin resiko penularannya rendah gitu ya Tergantung dari hasil pemeriksaannya tersebut Langkah berikutnya berarti langsung treatment yang bagaimana dokter Kalau dari hasil pemeriksaan tersebut tentunya kan pasti akan dirujuk ke SEPD dong Dari hasil pemeriksaan laboratorium tadi Tapi ini secara garis besar saja sebelum kita nanti masuk juga ke pertanyaan dari social media Yang akan fokus bertanyaan seputar di patologi kliniknya begitu ya dok ya Terapinya dulu Ya jadi hepatitis B ini ada yang kemudian akut kemudian ada yang berlanjut menjadi kronis ya Membedakannya kalau hepatitis B yang akut ditandai dengan HBS AG yang positif kemudian HBE antigen yang positif Kemudian pada hepatitis B yang lanjut menjadi kronis maka kalau dia membaik maka HBS AG nya itu akan turun dengan pengobatan ya akan turun Tetapi kalau dia lanjut menjadi kronis maka HBS AG nya tetap tinggi terus ya Kalau dia lanjut jadi kronis ya Iya Terus pada saat sedang terinfeksi kita juga bisa memastikan berapa sih jumlah virus hepatitis yang ada di dalam tubuh seseorang Yaitu dengan pemeriksaan DNA hepatitis B virus Jadi nanti kita akan tahu bahwa ada berapa banyak jumlah ya atau berapa kopi virus yang ada di dalam tubuh seseorang yang sedang terinfeksi itu Nah itu juga bisa digunakan untuk pemantauan terapi Jadi pada saat diobati di terapi kan harusnya jumlah virusnya tambah sedikit ya makin lama makin berkurang Nah pemeriksaan ini bisa digunakan juga untuk memantau terapi apakah pengobatannya berhasil atau tidak Efektif tidak ya Untuk menurunkan jumlah virus Bisa juga dengan pemeriksaan HBS AG tapi yang kuantitatif Jadi kita mau tahu HBS AG nya jumlahnya berapa sih Untuk mengetahui terapi yang diberikan oleh dokter itu cukup efisien tidak untuk menurunkan jumlah virus Oke jadi dicari tahu tadi jumlah virusnya ini kira-kira apakah masih banyak atau sudah mulai berkurang dengan pengobatan yang telah diberikan Dan follow up nya nanti apa tergantung dari hasil pemeriksaan lagi mengenai jumlah virusnya tadi Nah kita masuk ke pertanyaan social media dulu ya Nah ini pertanyaan menarik-menarik dokter Pertanyaan pertama dari Aruni usianya 30 tahun Bekasi Halo dokter aku lagi promil program hamil Oh iya Terus kemarin cek ke dokter periksa dan lain-lain ketahuan aku pernah kena hepatitis B Pernah kena hepatitis B dan dirujuk ke spesialis penyakit dalam Tapi virusnya ternyata sudah tidak aktif Katanya kalau masih aktif aku mesti diobatin dulu Tapi berhubung udah enggak Aku enggak perlu divaksin Oke pertanyaannya apakah benar kalau divaksin justru virusnya malah aktif lagi dokter Dan apa yang perlu saya lakukan supaya virus tersebut enggak aktif lagi Terima kasih karena berarti tidak divaksin ya kan saat ini ya Karena dia khawatirnya benar enggak sih kalau divaksin justru virusnya malah aktif lagi Dia dulu ada riwayat pernah terkena hepatitis B Walaupun sekarang virusnya ini lagi enggak aktif gitu ya Lagi mau program punya anak gitu ya Kira-kira seperti apa Tanggapannya untuk Ibu Aruni usia 30 tahun Nah bagaimana dokter? Ibu Aruni berarti Ibu Aruni sekarang mau program hamil ya Dan mau memprotek dirinya supaya aman dari infeksi hepatitis Betul Jadi kalau dari ceritanya berarti dulu pernah terinfeksi ya Jadi ada baiknya dilakukan lagi pemeriksaan Untuk memastikan apakah virusnya masih ada atau memang sudah sembuh sempurna Tadi dengan mengecek lagi HBS AG nya Kemudian HBE, antigen Kemudian bisa juga diperiksa anti HBS Karena kalau anti HBS atau antibody terhadap HBS AG sudah muncul Maka itu sudah ada mekanisme proteksi Kemudian perlu vaksin atau tidak? Kalau untuk orang dewasa yang ingin vaksin Itu kita mesti periksa dulu anti HBS nya Kalau anti HBS nya tinggi, tidak perlu divaksin Tapi kalau anti HBS nya kadarnya rendah Atau bisa juga sampai nol, nggak ada Nah itu baru divaksin Karena kalau anti HBS nya positif Artinya anti HBS nya ada, antibody terhadap HBS AG nya positif Itu tidak boleh ya Jadi nggak boleh divaksin Karena nanti malah memberikan reaksi seperti terjadi infeksi Oh itu tadi ya, sudah terjawab kurang lebih ya Dan apa yang perlu dilakukan supaya virus nggak aktif lagi Berarti tadi dijalankan dulu pemeriksaan Untuk mencari tahu Benar Dan mungkin juga ini buat tambahan aja kali ya Buat Ibu Aruni tadi ya Kalau mau baca-baca Berarti proteksi yang untuk ke baby nya Ketika nanti dilahirkan Atau selama nanti kehamilannya Nanti kan insya Allah Nanti kan misal hamil nih gitu ya Terus apa yang perlu dijaga juga Terus nanti ke baby nya juga Bagaimana gitu setelah dilahirkan Ada tambahan ini nggak untuk pemeriksaan atau apa Jadi kan untuk setiap ibu hamil Itu pemeriksaan yang mungkin bisa dibilang hampir wajib ya Untuk dilakukan Untuk screening atau memastikan bahwa ibu hamil ini aman dari infeksi ya Salah satunya adalah hepatitis ya HBS AG Kemudian selain itu juga bisa juga diperiksa infeksi adanya TORS ya Tokso, rubella dan segala macam Jadi TORS dan hepatitis B ini Mungkin juga HIV Itu mungkin di beberapa pusat kesehatan itu sudah menjadi pemeriksaan screening yang harus dilakukan untuk ibu hamil Untuk melindungi ibunya dari infeksi Kemudian juga nanti menjamin keselamatan bayi yang sedang dikandung Oke lebih seperti itu ya Nanti mungkin kedepannya apa vaksin gitu diperlukan untuk si bayi nya juga Atau bagaimana nih tambahan info juga sedikit Oh iya Tentu saja nanti kalau bayi baru lahir kan memang sudah program nasional bahwa memang harus diberikan vaksin hepatitis B ya Selain vaksin-vaksin yang lain ya yang wajib untuk bayi dan anak-anak Jadi vaksin hepatitis B itu diberikan kepada bayi yang baru lahir Sesegera mungkin kalau bisa dalam waktu 24 jam pertama Kemudian ada tiga ya Jadi pada saat baru lahir Kemudian pada sekitar 1 bulan kemudian Dan setelah itu setelah 6 bulan Oke jadi ada follow up nya lagi gitu ya Baik kita lanjut lagi move on ke pertanyaan selanjutnya ya Ini dari Pandu Pandu dari Jakarta dokter Dokter apakah orang yang pernah terkena hepatitis boleh mendonorkan darah? Kalau boleh hepatitis tipe apa saja yang bisa mendonorkan darahnya? Terima kasih Karena kalau memang kita mau donor darah kan pasti ada data yang mesti diisi ya Apakah kamu pernah terinfeksi segala macam Jadi ini mungkin pertanyaan yang Mas Pandu lontarkan Terkait juga dengan hal tersebut gitu ya Jadi bagaimana dokter dapat dari dokter dan Kalaupun boleh hepatitis tipe yang mana sih? Oke silahkan Ya tadi kan jenis hepatitis yang penularannya lewat darah Yaitu hepatitis B dan C Itu sudah pasti kalau sedang terinfeksi hepatitis B dan C Gak boleh donor darah Tetapi kan di PMI kan untuk yang donor ya Itu kan di screening dulu Ya darah donor itu di screening dulu Apakah ada infeksi virus hepatitis B dan hepatitis C atau tidak Kalau ada darah tersebut tidak boleh diberikan kepada orang lain Yang membutuhkan ya Itu sudah suatu aturan baku yang harus dilakukan Jadi gak boleh Nah kalau jenis hepatitis yang lain ya Yang penularannya lewat kontaminasi makanan dan air Itu ya karena tidak diperiksa pada saat mendonor darah Jadi dan penularannya juga tidak lewat darah Jadi itu tidak dilakukan screening untuk calon pendonor Oh jadi begitu ya Tapi boleh tuh kalau yang Sebaiknya kalau sedang terinfeksi kan Lagi demam kan gak boleh donor darah Kalau ada riwayat? Ada riwayat Kalau ada riwayat sudah lama Sepertinya gak ada masalah ya Karena itu mungkin akan sembuh sempurna Oke baiklah kurang lebih seperti itu ya Mas Pandu ya Dan pertanyaan selanjutnya lagi nih dari Vicar sekarang dari Depok Dokter teman saya ada yang terkena hepatitis B dan sudah berbulan-bulan minum obat antiviral Dan sudah tidak bekerja Sebetulnya berapa lama ya proses pengobatan penyakit hepatitis B dan kalaupun mau bekerja lagi Apakah bisa dengan membuat surat layak kerja dari dokter? Terima kasih Oke Jadi intinya sekarang sudah gak bekerja ya Karena lagi masa pengobatan Berbulan-bulan sudah minum obat antiviral Dan kalaupun nanti mau Kerja lagi Ini kan lagi cuti nih Karena lagi pengobatan Itu bagaimana ya Karena kan ada beberapa perusahaan yang Kadang-kadang gak mau Apa ya menerima gitu ya Ada calon pegawai karena ada riwayat Atau sedang terinfeksi hepatitis B gitu Tentu ada alasan-alasan khusus si resiko penularannya segala macam Cuman memang supaya gak ada terkesan diskriminasi atau apa Kira-kira bagaimana yang perlu diperhatikan juga nih Oleh teman dari Mas Vicar juga dan Mas Vicar itu sendiri gitu ya Silahkan dokter Ya Jadi memang pada beberapa screening kesehatan itu ada yang melakukan screening hepatitis B Ini terutama diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai resiko untuk menularkan virus itu ke orang lain Misalnya untuk pekerjaan yang berhubungan dengan medis ya seperti perawat, dokter, kemudian tenaga laboratorium dan sebagainya Nah pekerjaan-pekerjaan ini potensial sekali apabila calon pekerja ini menderita hepatitis Maka pekerjaan juga beresiko untuk terjadinya kontak dengan darah dan sebagainya Maka untuk jenis pekerjaan yang ini mungkin diperlukan screening yang mengharuskan bahwa pekerja itu tidak boleh menderita hepatitis B Itu bisa dimaklumi Oke Tetapi untuk pekerjaan-pekerjaan lain rasanya sih kalo memang orang itu menderita hepatitis Sebaiknya diobati dulu ya sampai sebuh karena kalo lagi sakit tetep aja kerja kan susah ya Nah dipantau dan di follow up sampai paling tidak masa infeksiusnya sudah terlalui Kemudian rasanya gak ada masalah untuk orang tersebut kembali bekerja dengan tetep melakukan pengobatan Dan yang penting adalah follow up ya follow up pasca infeksi Nah untuk memantau setelah infeksi apakah sudah sembuh atau berkembang menjadi kronis Yang tadi ya jadi yang mesti di cek itu adalah HBS AG nya masih positif atau tidak Kalau sudah tidak berarti mudah-mudahan sudah sembuh sempurna Kemudian anti HBS nya bagaimana Kalau dia naik berarti membaik Kemudian yang penting juga tadi ya HBS AG kalau dia positif itu benar-benar sedang terinfeksi Jadi itu memang harus diistirahatkan Kemudian bisa juga dipantau dengan tadi ya HBS DNA Kalau itu tinggi maka infeksinya sedang akut Dan dipantau dengan terapi kemudian dia harus semakin lama semakin turun gitu Nah pematauan seperti inilah yang harus dilakukan pada para pekerja dan juga perusahaan yang mungkin memiliki karyawan yang pernah terinfeksi Hepatitis B Berarti kalau ditanya tadi sebetulnya berapa lama ya proses pengobatan dari Hepatitis ini Karena tadi dari ceritanya ini panjang gitu ya Apalagi kalau yang maaf gak akut aja tapi jadi berkembang jadi kronis ya Nah ini kan justru lebih banyak lagi di follow up nya Pemeriksaan yang perlu dilakukan Terus juga pemantauan setiap hari maintenance nya juga seperti apa Nah ini berarti kalau dibilang rata-rata berapa lama sih gitu ya Ini bisa dipastikan gak sih atau Obat antivirus nya sendiri dikonsumsi berapa lama gitu Terapinya dengan obat antivirus ya Mungkin nanti dokter penyakit dalam yang akan memberikan pengobatan itu dengan jangka waktu tertentu Kemudian juga setiap individu mempunyai respon imun yang berbeda-beda terhadap infeksi virusnya Dan juga terhadap respon pengobatan Makanya ada orang yang Hepatitis akut kemudian sembuh ya dalam waktu 3 bulan Sembuh atau pada orang tertentu dengan respon imun yang berbeda malah berlanjut menjadi kronis Nah ini tergantung dari daya tahan tubuh atau respon imun dari setiap individu itu berbeda-beda Nah itulah sebabnya untuk Hepatitis B ini memang perlu pemantauan dari pemeriksaan laboratorium itu penting sekali Karena untuk mengetahui secara evidence based ya secara otentik bahwa benar virusnya kita kan ingin membuktikan infeksinya masih ada atau enggak gitu ya Nah kadang-kadang gejalanya atau tampilan klinisnya sudah membaik tapi jangan salah bisa aja virusnya masih ada Nah itulah yang sangat diperlukan pemeriksaan laboratorium untuk penderita Hepatitis B Jadi tadi pada keadaan yang baik 3 bulan ya infeksi akut itu bisa baik ya menghilang atau bisa sembuh Tetapi kalau dia berlanjut jadi kronis maka sampai lebih dari 6 bulan HBS AG-nya masih positif Kemudian enzim hatinya tetap meningkat tadi ya SGOT-SGPT Nah itu perlu ada penetapan terapi lagi yang ditetapkan oleh dokter penyakit dalam untuk mengobati pasien ini Oke kalau lebih seperti itu ya Mas Fikar ya mudah-mudahan tadi jawabannya sudah sangat lengkap gitu ya jadi puas dengan jawabannya begitu ya Baik dokter kita jeda dulu sebentar nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir ya dok ya Baiklah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program dokterku Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 9.8 FM Fit Radio Bandung dan 9.7 FM Fit Radio Semarang Masih membahas mengenai pemeriksaan laboratorium pada hepatitis bersama dengan dokter-dokter Anggraini Iryani SPPK Beliau adalah dokter spesialis patologi klinik dari rumah sakit Islam Jakarta Pondokopi Dan dokter dilanjutkan kembali gitu ya di segmen terakhir Waktunya terbatas sebelum ke kesimpulan nih aku mau nanya seputar kalau begitu langsung aja deh bagaimana sih mencegahnya gitu ya Selain juga tadi kan dikatakan orangnya katakanlah punya faktor resiko yang cukup banyak atau faktor resikonya gak cukup banyak Tapi kan tetap aja namanya faktor resiko juga gitu ya Apa yang bisa dilakukan apakah mungkin dengan tadi sekirah sudah bahas seputar vaksin sih ya gitu ya Tapi gak apa-apa mungkin dilanjutkan kembali aja apa yang bisa di apa ya kita lakukan sebagai upaya preventif Mencegah hepatitis B terjadi di kita silahkan dokter Jadi untuk preventif ya Yang pertama tentu saja vaksinnya mulai dari Itu sudah merupakan suatu program nasional bahwa vaksin hepatitis B itu harus diberikan pada bayi baru lahir 3 kali Segera setelah lahir kemudian pada usia 2-3 bulan kemudian juga di atas 6 bulan Dengan harapan dengan 3 kali pemberian itu tubuhnya sudah bisa membuat antibody terhadap virus hepatitis B Jadi sewaktu-waktu anak itu terinfeksi maka sistem kekebalan tubuhnya sudah bisa mengenali virus hepatitis B Dan sudah bisa mengeliminasi dari respon imunnya sendiri gitu Nah terus kalau orang dewasa gimana gitu pertanyaannya Kalau orang dewasa yang status imunisasinya lengkap tentu saja harusnya dia sudah punya kekebalan tubuh Nah tetapi kalau ingin membooster itu istilahnya yang perlu diperiksa adalah anti-HBSnya ada atau enggak Kalau sudah positif berarti dia punya antibody terhadap apabila nanti ada virus hepatitis B yang masuk Maka dia sudah punya antibody untuk menyerang itu gitu vaksin Nah kemudian pencegahan Sebetulnya pencegahan kalau CDC itu merekomendasikan dengan melakukan screening ya Screening hepatitis itu harus dilakukan pada semua ibu hamil Kemudian pada pasien-pasien yang rutin melakukan cuci darah Kemudian juga pada donor ya itu wajib ya donor darah Dan semua produk darah itu harus terbebas dari virus hepatitis B dan C juga Kemudian pada petugas medis yang resikonya tinggi untuk terkena infeksi Yang melakukan dokter ya misalnya dokter bedah, perawat, petugas laboratorium dan sebagainya Yang berkontak dengan produk darah manusia Kemudian juga pada bayi baru lahir yang ibunya HBS AG-nya positif Itu kita wajib screening dan kalau positif segera diterapi dengan antivirus Kemudian juga pada pengguna jarum suntik Kemudian pada pencegahan juga dilakukan pada mungkin pada pekerja seksual misalnya Yang suka berkontak ganti pasangan karena ini sangat beresiko tinggi untuk terinfeksi hepatitis B Jadi dilihat ya dari lifestyle-nya juga dari faktor resiko yang tadi dari riwayat keluarga seperti apa Dan juga makanya itu tadi pentingnya sekali pemeriksaan untuk memastikan bahwa kita ini terinfeksi atau enggak Dan kalaupun iya virusnya itu jumlahnya itu sedikit atau banyak Resiko penelurannya seperti apa juga Karena kan kita harus memikirkan orang-orang di sekitar kita ya, orang-orang tersayang di sekitar kita gitu ya Dan juga kalaupun nanti kelanjutannya seperti apa Dari pemeriksaan itu ada pengobatan Pengobatan itu harus sampai tuntas Dan kemudian juga ada follow-up lagi ya dok ya Pemeriksaan laboratorium juga tadi ada banyak sekali rangkaiannya begitu ya dok ya Yang perlu dijalankan demi kesembuhan dari pasien Karena tadi di awal dibuka karena hepatitis B ini resiko terjadi atau menjadi kanker hati ya dok ya Terganasan ya dok ya Makanya tadi pentingnya sekali lagi pemeriksaan laboratorium untuk follow-upnya Dokter karena waktunya juga terbatas Kesimpulan yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini kepada kita semua nih Silakan dokter Jadi kesimpulannya adalah hepatitis adalah infeksi pada hati ya Bisa disebabkan oleh berbagai macam sebab Salah satunya adalah virus Dari semua virus hepatitis ada A tadi sampai E Nah yang paling berbahaya adalah virus hepatitis B karena bisa berlanjut menjadi kronis dan bahkan bisa menyebabkan kanker hati Nah virus hepatitis B ini merupakan virus yang ukurannya paling kecil yang bisa terutama menular lewat darah dan penularannya potensial ya Karena kita harus sadar bahwa ini bisa potensial sekali menular secara tidak diketahui ya dan pasti gak ada yang mau Nah oleh sebab itu kita perlu melakukan pencegahan dengan Tadi ya kalau menggunakan produk darah yang aman Kalau secara medis semua staff medis sudah tahu ya untuk mencegah hepatitis B Nah yang perlu diketahui oleh orang seperti kita nih ya Bahwa kita harus berhati-hati terhadap segala sesuatu atau barang-barang yang potensial ada kontak darah dari satu orang ke orang lain ya Seperti tadi pemakaian pisau cukur sebaiknya sendiri-sendiri kemudian gunting kuku Gunting kuku, sisir, tato Wah banyak deh kalau dikait-kaitkan Karena kita tidak tahu apakah benda-benda tersebut bekas dipakai oleh orang yang terinfeksi atau tidak Apakah virusnya masih ada di situ atau tidak Nah kemudian pencegahan yang bisa dilakukan yang lain adalah dengan vaksin tadi ya Semua bayi-bayi dan anak-anak itu kan wajib melakukan vaksin Kemudian juga tadi kita sampai ke pemeriksaan Untuk screening ya Screening hepatitis B ini rasanya sudah menjadi pemeriksaan screening yang umum ya Yang orang masyarakat umum juga tahu ya Dan sudah sangat sadar bahwa tidak ingin terinfeksi Sehingga pemeriksaan yang untuk screening hepatitis B yang paling lazim itu adalah dengan pemeriksa HBS AG Jadi kalau HBS AG-nya positif Terkonfirmasi ya secara laboratorium Maka mungkin perlu konsultasi ke dokter Apa yang harus dilakukan dengan hasil pemeriksaan ini Dan apa sih pemeriksaan apa yang harus dilanjutkan Kemudian untuk memantau kita sudah punya kekebalan atau tidak Kita bisa mengecek anti HBS di dalam tubuh kita Apakah positif atau kadarnya rendah atau bahkan tidak ada Yang bisa melindungi kita adalah sistem kekebalan tubuh kita Yaitu anti HBS yang harusnya ada di dalam tubuh kita Kalau itu negatif kita bisa booster dengan vaksin hepatitis B pada dewasa Ya tapi harus cek dulu Nanti HBS-nya harus rendah baru kita bisa vaksin Oke Baik dokter terima kasih telah berbagi ilmunya disini Insya Allah membawa banyak manfaat Berkah untuk orang banyak gitu ya Suka selalu untuk dokter ya Ya terima kasih Baiklah Mirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini Jangan lupa untuk terus ikuti program dokterku setiap Senin sampai Jumat Air kata, saya Rini Ayu Ningtias beserta sukrim tugas mohon undur diri dari hadapan Anda Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih